Halo sahabat properti, ketemu lagi di channel youtube dikitaproperti Mungkin ada yang bertanya-tanya apa sih bedanya garasi dan carport Biasanya kalau sahabat properti bikin iklan di media-media online atau apapun itu Ada pilihan garasi dan carport, bedanya apa ya? Ya enggak? Rumah dijual apa segala macem Ada pilihan menu itu Ya mungkin dulu juga saya pernah berpikir bahwa hal itu sama Tapi ternyata hal itu berbeda Ya mungkin ada beberapa sahabat properti yang ingin tahu perbedaannya apa Dari carport dan garasi itu Tapi sebelumnya please subscribe, like, and share Kalau ada yang mau komen silahkan ya Mau tambah-tambahin atau mau kira-kira yang mau gue bahas apa nih ya Seputar properti bisa komen aja di bawah Oke guys, enggak usah sungkan Perbedaan garasi dan carport Check this out Carport Carport itu biasanya posisinya ada di luar dia Misalnya ada sebuah rumah nih Posisi carport itu di luar Dan yang tadi saya bilang dia tidak di Sorry Untuk carport Dia tidak dilindungi oleh suatu hal yang menetap Kayak misalnya tembok-tembok Dia dilindungi oleh tembok kanan-kirinya Sudut depannya, belakangnya Begitu terus ditutup Jadi kedap suara Nah itu carport enggak kayak begitu Jadi kalau carport itu biasanya cuma pakai kanopi aja Di depan garasi Ini rumah Di depannya ada carport Terus ditutup sama kanopi Nah itu yang dinamakan carport Paling tidak fungsinya adalah Bisa melindungi Mobil kendaraan yang disimpan di situ Oleh sampah huninya Dan terlindungi dari panasnya sinar matahari Dan hujan Paling tidak tujuannya seperti itu Kalau untuk carport Jadi posisinya pun biasanya dia ada di luar Ya di depan rumah Nah kalau sedangkan Kalau untuk garasi itu sendiri Dia lebih tertutup Lebih rapih Dan untuk fungsinya Itu dia bisa untuk Menyimpan kendaraan ya Menyimpan kendaraan di situ Terus Nyimpan Hal-hal lainnya juga Hal-hal lain disini Kasarnya itu ya Kulkas aja bisa ditaruh di situ Jadi memang kalau garasi itu Lebih tertutup Lebih tertutup Pasti lebih safety Dan dia bersatu dengan rumah Jadi Bedanya carport dan garasi Ya itu Kalau misalnya Teman-teman Lihat di apartemen Itu tidak ada garasi Kebanyakannya untuk apartemen Dan menengah kebawah Itu dia Pakainya carport Ya paling ditutupin dengan Kanobi Ada juga yang enggak Kayak slot-lot parkir Kayak begitu gitu Jadi Perbedaannya Sangat Sangat jelas sebenarnya Ya sangat jelas Kalau carport itu untuk Posisinya dan Si bentuknya itu Dia tidak tertutup Ya Tapi fungsinya sama Sedangkan Garasi Dia posisinya tertutup Dia posisinya tertutup Mobil bisa ditaruh di situ Mungkin bisa dibikin dapur Enggak juga ya Ya taruh sepeda Apa segala macem Lebih banyak Yang lebih Sifatnya pasti Lebih aman Segala macem Nah kalau menurut gue guys Kita bicara Rumah dengan Tipe minimalis Rumah dengan tipe minimalis Di bawah 100 Menurut gue itu Cocoknya carport Ya Sedangkan kalau misalnya Di atas 100 Ya atau rumah lo bertingkat Dan luas tanahnya juga Ya di atas 100 Sampai 200 Gitu Nah itu masih cocok gitu Pakai Pakai garasi Nah ini Masukan juga Ya dari gue Kalau misalnya Sahabat property Yang punya rumah Minimalis Itu Coba sisain Bagian depannya Kayak taman Apa segala macem Apalagi yang Ukuran rumahnya Cuman Ya kebanyakan sekarang 60 meter persegi Guys 60 meter persegi Itu Cocoknya Dengan rumah minimalis Itu menyisakan Taman di depan Atau Entah itu taman bermain Ya Entah itu taman Dengan kolamnya Segala macem Jadi Biar Kesannya rumahnya Tetap luas Lebih Lebih Segar juga Gitu Keliatannya Nah itu untuk Saran dari gue Kecuali kalau Sahabat property Punya rumah Yang besar Dengan posisi Dua lantai Terus Tanahnya juga Lebih dari 100 meter persegi Mungkin Lebih cocok Kayak garasi Karena Banyak juga Kenapa gue kasih Masukan seperti ini Ya ada beberapa Di Kita Ya Itu benar-benar Memaksimalkan Si luas tanahnya Jadi Carportnya Ada yang dijadikan Garasi Terus Tamannya juga Udah disisain Abis Sampai depan Gak ada taman Gak ada ruang terbukanya Gitu Ya Jadi Masukan dari gue Mungkin untuk rumah-rumah Yang Dengan tipikal Dengan tipe yang Tidak terlalu besar Bisa Gunain Carport aja Gak usah Pake garasi Gitu Kecuali kalau Rumah sahabat Property besar Oke guys Ya Sedikit aja Gak perlu banyak-banyak Perbedaan garasi Dan carport Dan cocoknya Dimana sih Untuk penempatan Garasi Dan penempatan Carport itu sendiri Kalau untuk Carport ya Keliatannya Cocoknya memang Di rumah-rumah Yang Tidak terlalu besar Yang simple Yang minimalis Sedangkan Kalau untuk garasi Cocok di Rumah-rumah yang besar Seperti itu guys Itu masukan gue Kalau misalnya ada kritik Saran Atau masukan Dari sahabat Property ini Yang lain Atau Kira-kira yang mau gue bahas Apa Comment aja Ya Comment aja Di bawah Dan jangan lupa Subscribe Like And share This channel Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Terus semangat Sampai ketemu lagi Cayo Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax